Kitab Raja-Raja yang ke-2, Pasal 15 Pemerintahan Azariah atas Yehuda Azariah anak Amaziah, Raja Yehuda, menjadi raja pada tahun ke-27 pemerintahan Yerubeam, Raja Israel. Usianya 16 tahun ketika menjadi raja, dan dia memerintah selama 52 tahun di Yerusalem. Nama ibunya Yehuliah dari Yerusalem. Azariah melakukan yang diinginkan Tuhan. Dia menaatinya sama seperti yang diperbuat ayahnya, Amaziah. Namun, dia tidak membinasakan tempat-tempat tinggi. Orang masih membawa persembahan dan membakar kemenyan di tempat itu. Tuhan membuat Raja Azariah sakit kusta hingga akhir hidupnya. Dia tinggal di sebuah rumah di luar kota. Yotam, anak Raja, memimpin istana serta menghakimi umat. Semua perbuatan besar yang dilakukan Azariah ditulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Azariah mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Yotam, anaknya, menggantikan dia sebagai Raja yang baru. Zahariah, anak Yerubeam, memerintah atas Samaria di Israel selama enam bulan, yaitu pada tahun ke-38 pemerintahan Azariah, Raja Yehuda. Ia melakukan yang salah menurut Tuhan, sama seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Ia tidak berhenti melakukan dosa Yerubeam, anak Nebat, yang mengakibatkan Israel berdosa. Salum, anak Yabesh, membuat rencana melawan Zahariah. Salum membunuh Zahariah di Yibleam. Ia menggantikan Zahariah menjadi Raja yang baru. Semua perbuatan yang dilakukan Zahariah tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Dengan demikian, terjadilah yang dikatakan Tuhan kepada Yehu, bahwa selama empat keturunan anak-anaknya menjadi Raja Israel. Salum, Raja Israel Salum, anak Yabesh, menjadi Raja pada tahun ke-39 pemerintahan Uzziah, Raja Yehuda. Salum memerintah di Samaria selama satu bulan. Minahem, anak Gadi, pergi dari Tirzah ke Samaria. Ia membunuh Salum, anak Yabesh. Minahem menggantikan dia sebagai Raja. Semua perbuatan yang dilakukan Salum, termasuk rencananya melawan Zahariah, tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Menahem, Raja Israel Menahem mengalahkan Tifsa dan sekitarnya. Menahem membinasakan kota Tifsa, karena penduduknya tidak mau membuka pintu gerbang kota baginya. Ia mengalahkan mereka dan membelah perut semua perempuan yang sedang hamil di kota itu. Pada tahun ke-39 pemerintahan Azariah, Raja Yehuda, Menahem, anak Gadi, menjadi Raja Israel dan memerintah selama 10 tahun di Samaria. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Dia tidak berhenti melakukan dosa seperti Yerubeam, anak Nebat, yang mengakibatkan Israel berdosa. Pul, Raja Ashur, datang menyerbu Israel. Menahem menyerahkan kepadanya 34.000 kg perak dengan tujuan supaya Pul menyokong kedudukannya. Menahem memeras uang itu dari Israel. Setiap orang kaya harus membayar pajak sebesar 575 gram perak untuk diserahkan kepada Raja Ashur. Kemudian dia pergi dan tidak tinggal di Israel. Semua perbuatan besar yang dilakukan Menahem tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Menahem mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Pekahiyah, anaknya, menggantikan dia sebagai Raja. Pekahiyah memerintah atas Israel. Pekahiyah, anak Menahem, menjadi Raja atas Israel di Samaria pada tahun kelima puluh pemerintahan Azariah, Raja Yehuda. Pekahiyah memerintah selama dua tahun. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Dia tidak berhenti melakukan dosa Yerubeam, anak Nebat, yang mengakibatkan Israel berdosa. Kemudian pasukan Pekahiyah, ialah Pekah, anak Remalya. Pekah membunuh Pekahiyah di Samaria, di Istana Raja. Pekah mengajak lima puluh orang dari Gilead ketika ia membunuh Pekahiyah. Pekah menjadi Raja menggantikan Pekahiyah. Semua perbuatan besar yang dilakukan Pekahiyah tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Pekah memerintah atas Israel. Pekah, anak Remalya, menjadi Raja atas Israel di Samaria pada tahun kelima puluh dua pemerintahan Azariah, Raja Yehuda. Ia memerintah selama dua puluh tahun. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Ia tidak berhenti melakukan dosa Yerubeam, anak Nebat, yang mengakibatkan Israel berdosa. Pada masa pemerintahan Pekah, Raja Israel itu, Tiglat Pileser, Raja Ashur, datang menyerang Israel, lalu merebut Iyod. Abel Bet Ma'akha, Yano'ah, Tadesh, Hazor, Gilead, Galilea, dan seluruh wilayah Naftali. Tiglat Pileser, mengangkut penduduknya sebagai tawanan ke Ashur. Hosea, anak Ela, membuat rencana melawan Pekah, anak Remalia. Hosea membunuh Pekah, kemudian dia menjadi Raja menggantikan Pekah pada tahun ke-20 pemerintahan Yotam, anak Uziah, Raja Yehuda. Semua perbuatan besar yang dilakukan Pekah tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Yotam memerintah atas Yehuda Yotam, anak Uziah, Raja Yehuda, mulai memerintah sebagai Raja pada tahun ke-2 pemerintahan Pekah, anak Remalia, Raja Israel. Yotam berumur 25 tahun ketika ia menjadi Raja. Ia memimpin di Yerusalem selama 16 tahun. Ibunya bernama Yerusa, anak Zadok. Yotam melakukan yang benar menurut Tuhan, sama seperti ayahnya, Uziah. Ia tidak membinasalkan tempat-tempat tinggi. Orang masih membuat persembahan dan membakar kemenyan di tempat penyembahan. Yotam membangun pintu gerbang atas dibait Tuhan. Semua perbuatan besar yang dilakukan Yotam tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Pada waktu itu Tuhan menggerakkan rezim Raja Aram dan Pekah, anak Remalia, untuk menyerang Yehuda. Kemudian, Yotam meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Orang menguburkannya di kota Daud. Ahas, anak Yotam, menjadi Raja menggantikannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.